Intro Kalau ngomongin smartphone murah, umumnya masyarakat akan selalu mengkaitkan dengan brand yang satu ini, yaitu Xiaomi. Iya, nggak salah juga sih. Mulai dari kelas entry sampai seri dengan kamera setara flagship, Xiaomi dikenal dengan produknya yang membawa nilai atau puloi tinggi, atau amazing produk ad and honest pricing, ya gitu ya. Nggak ngerti juga gue artinya. Memang, sekarang sudah lebih banyak smartphone terjangkau dengan harga 1 jutaan dari berbagai brand lain, ya seperti Realme, Infinix, sampai Samsung dengan seri Core-nya. Agar terus dapat bersaing, ya tentunya Xiaomi tak berdiam diri. Nah, Redmi 9A ini dihadirkan di Indonesia bahkan lebih dulu dari India. Sekilas, spesifikasinya yang ditewarkan agak unik ya. Beberapa dipangkas dari generasi sebelumnya, tapi juga hadir dengan harga yang lebih murah dari Redmi 8A. Dan, menurut gue, keputusan tersebut sangat tepat ya, malah membuat smartphone murah Xiaomi yang satu ini lebih pas untuk jadi pilihan konsumen. Nah, yang jadi pertinyi ini, di tahun sekarang masih worried nggak untuk digunakan untuk keseharian seperti sosmen-sosmen sama game-game berat? Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya ya, yang gue ingatkan kembali kepada kalian yang belum subscribe ya. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Mohon dukungannya. Oke, kalau sudah kita langsung lanjut saja ke pembahasannya cuy. Segini doang. Oke, nah disini kita mulai dari segi desainnya dulu. Kesan pertama saat melihat Redmi 9A ini, yaitu segi desainnya terlihat simpel. Secara konsep, sedikit berubah dari generasi sebelumnya. Perangkat ini masih mengusung material polikarbonat, namun dengan tampilan yang cukup elegan dengan piecing matte. Dengan tekstur bergelombang pada bagian permukaan bodi belakang, ya ini memberikan grip yang lebih nyaman di tangan ya saat kita memegangnya. Untuk diagonal layar berukuran 6,53 inci yang mengusung notch berbentuk dotrope. Bajel terlihat tipis kecuali pada bagian bawah, yang terlihat agak sedikit tebal. Dan bagian bajel bawahnya nggak ada logo ya, beda sama adiknya yaitu Redmi 8A. Padahal gue suka sih logo yang terdapat dalam bajel bawah ya. Tapi tergantung selera juga sih. Nah, menurut kalian gimana nih tentang Redmi 9A ini? Oke, kemudian di bagian belakang ya terdapat kamera di sudut kiri atas. Lalu ada aksen garis yang membentang dari atas ke bawah, tepat pada posisi kameranya. Di garis tersebut juga terdapat logo Redmi ya, yang menjadi ciri khas Redmi 9A-nya. Ya, karena menurut gue sih cuma Redmi 9A ya, yang lumayannya garis kayak gini. Kemudian untuk bagian sisi kanan sama kiri-nya ya, di sini cuma ada tombol on-off sama polimo atas-bawah, sama slot SIM tray yang sudah triple slot. Jadi bisa kalian gunakan 2 SIM plus HD card. Kemudian untuk bagian atasnya, di sini cuma ada lubang headset ya, dan bagian bawahnya ada speaker musik sama lubang caset yang masih micro USB. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian spekasi layarnya. Ukuran layar yang ditawarkan Redmi 9A memang nggak main-main. Ukuran layar ini setara dengan produk entry-level dengan harga yang lebih tinggi. Suatu keunggulan yang nggak bisa dianggap remeh ya dari Redmi 9A ini. Kemudian dimensi layar proses ini mencapai 6,53 inci, dan sudah menggunakan teknologi IPS LCD ya. Teknologi ini bisa bikin kalian nyaman ya selama bermain ponsel ini. Selain itu, layar Redmi 9A ini juga sudah menggunakan resolusi HD+, 720 x 1600 pixel. Jadi gambar yang ditampilkan lebih ramah di mata. Selain spesifikasi bawaan, ya desain layar Redmi 9A ini juga sudah mendukung konsep modern dari ponsel entry-level Xiaomi. Konsep waterdrop pada ponsel ini, membuat tampilan depan Redmi 9A ini terlihat lebih minimalis dan simpel. Saat melihat tampilan visualnya, kalian nggak akan nyangka ya kalau produk ini hanya dijual dengan harga 1 jutaan saja. Kemudian ya, di bagian atas layarnya terdapat satu buah kamera depan yang bersolusi 5MP. Secara kualitas, kamera depannya sih cukup standar ya. Sudut pandang lebar bisa jadi nilai plus ya, namun hasil foto cenderung gelap ketika memasuki sore hari atau cahaya yang kurang. Dan untuk hasilnya, nanti gue akan taruh di ayat video ya sama hasil kamera belakangnya. Oke, dan untuk kamera belakangnya, Redmi 9A ini sudah dibekali sensor kamera sebesar 13MP dan sudah didukung oleh PDAF. Kamera belakang ini juga mampu hasilkan efek potret menggunakan oleh sopair dan al. Tidak ada keterangan ya seperti di Samsung atau iPhone berkamera satu, jika efek hanya bisa dihasilkan untuk objek manusia. Tapi ketika beberapa kali foto objek lain ya, hasilnya jadi buram seutuhnya, dan tidak ada opsi untuk atur fokus ulang. Untuk kualitasnya bisa dibilang setara kamera smartphone 1,5 jutaan ya. Hasilnya lumayan, nggak sekedar terlihat bentuk objeknya, tapi masih ada detail yang bisa dinikmati. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian terpenting HP-nya ya, yaitu performa HP-nya. Kalau Redmi 8, apakah chipset Snapdragon? Xiaomi Redmi 9 ini hadir dengan salah satu chipset terbaru dari Mediatek, yang memang dirancang untuk kelas entry, yaitu Mediatek Helio G25, yang punya CPU octa-core dengan call speed tertinggi 2GHz. Chipset ini sudah dibuat dalam proses pabrikasi 12nm, sehingga lebih efesien daya. Untuk RAM-nya terdiri dari dua pilihan, yaitu RAM 3 sama RAM 2, tapi interannya itu cuma 32 doang ya, jadi nggak ada 64 sampai 128. Tapi kalau 128 kayaknya ada aja deh, tapi bukan versi yang di sini, tapi versi yang Cina. Kalau nggak salah sih. Meski lebih murah, tapi gue saranin untuk ambil yang varian yang 3 saja ya, terutama bagi Gizmo Prime yang hobi multitasking. Kecuali mau bersabar menunggu aplikasi sering re-upload ya, eh re-upload, re-load ya. Ya monggo ya, silahkan terselah kalian. Sejujurnya, gue berepiktasi kalau performanya agak lambat ya mau ngiat harganya. Namun ternyata nggak lambat-lambat banget sih. Masih cukup untuk kebutuhan aplikasi sehari-hari seperti email, media sosial, dan game ringan. Malah gue tidak merasa adanya perbedaan yang signifikan dibandingkan smartphone lain dengan chipset Mediatek Helio G35. Memang, keduanya hanya berbeda di close-speed saja. Tapi ini juga berarti membuktikan kalau Xiaomi berhasil mengoptimalisasi MIUI 12 di Redmi 9A ini. Sehingga performanya masih optimal walaupun hadir dengan simplifikasi hardware pas-pasan. Buat nge-game? Bisa, tapi ya sekedar bisa ya. Masih bisa di Klimatiko ya, walaupun grafisnya cukup instant bakal sering terjadi frame drop. Oke, kemudian ada yang untuk kapasitas baterainya. Nah, kapasitas baterainya Redmi 9A ini berkapasitas 5000 mAh. Dipasangkan dengan layar HD dan chipset hemat daya. Resep sukses untuk membuat smartphone seperti Redmi 9A ini bisa tahan sampai 2 hari pemakaian. Cocok sekali buat yang males berhubungan dengan powerbank. Atau pekerja lapangan termasuk dripper, kenderaan, daring, dan lain sebagainya. Memang pengisian dayanya membutuhkan waktu cukup lama ya, sekitar 2-3 jam dengan charger bawaan yang hanya 5W 2A alias 10W saja. Sangat wajar ya bisa belum dilengkapi dengan face-searching, namun setidaknya dalam sekali pemakaian bisa tahan begitu lama. Oh iya, yang cukup putrepesial ketika smartphone ini dihadirkan adalah kembalinya penggunaan micro USB. Ya, kok bisa ya? Padahal Redmi 8A sudah USB Type-C lho. Ya, face-searching pula. Xiaomi punya alasan tersendiri untuk hal-hal ini. Dan menurut gue sih, fair-fair aja ya. Pertama, Redmi 9 ini hadir dengan harga yang signifikasi lebih murah. Sehingga tentunya harus ada 1-2 sisi yang dihemat. Kemudian yang kedua ya, menurut mereka untuk segmen harganya masyarakat masih banyak yang gunakan kabel micro USB. Sehingga penurunan ini dimaksud agar lebih mudah mencari kabel atau kompatibel dengan smartphone lain di harganya. Nah, kemudian untuk game-game berat bisa gabang untuk HP yang satu ini. Nah, kalau menurut gue sih untuk pemakaian game-game berat sih bisa sama kurang-kurang aja gitu ya. Nah, disini gue coba pakai main ML ini kerasa prem-premnya sama gegar baikannya cuy. Ya, beda sama tahun 2021 ya. Itu gue pernah main di Redmi 9A dulu itu masih kerasa lancar-lancar aja ya. Ya, tapi kita malumin aja ya soalnya di game-game tahun sekarang banyak update-an jadi spek HP-nya pun itu harus tinggi. Nah, untuk tes game ML-nya kalian bisa lihat video gue sebelumnya ya. Itu ada tes game ML di Redmi 9A di tahun sekarang. Tapi kalau untuk game EPEP kayaknya masih lancar dah. Tapi kalau untuk bermain game PUBG ya, gue kurang tahu soalnya gue belum coba ya main game PUBG-nya. Nah, tapi jika kalian lebih penasaran lagi ya tentang Redmi 9A ini bermain ML itu gimana, bermain PUBG itu gimana, bermain EPEP itu gimana. Nah, kalian bisa cek-cek aja di Youtube yang lain ya. Karena banyak sih yang ngejelasin tentang Redmi 9A ini bermain ML itu gimana, bermain ini gimana, 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 dan di tahun sekarangnya. Oke, kemudian ini yang terakhir ya hasil jepretan dan hasil rekaman video Redmi 9A-nya. Check it out! Oke, dan ini untuk hasil rekaman video kamera Redmi 9A-nya ya. Oke, ini untuk saturasinya masih kebilang cukup bagus ya. Anjay, mantap. Oke, kemudian kita coba untuk saturasinya. Nah, ini untuk saturasinya cukup ya. Dan untuk kepukusan masih bisa kita atur dan mantap. Oke, kemudian kita coba jalan ya. Nah, ini untuk kestabilan bisa kalian nilai sendiri ya untuk Redmi 9A ini. Agak goyang sih, tapi nggak terlalu goyang juga. Oke, dan ini untuk hasil kamera depan Redmi 9A ya. Nah, ini untuk saturasinya 5MP, cukup-cukup ya. Oke, kemudian kita coba jalan. Dan ini untuk goyangan, lumayan goyang juga sih. Oke, tiga apa-apa ya. Oke, mantap. Nah, Bang. Redmi 9A punya kelebihan sama kekurangannya nggak di tahun sekarang? Nah, untuk kelebihan sama kekurangannya, tiap apa-apa itu pasti ada ya. Oke, di sini gue akan jelasin kelebihan sama kekurangannya. Kelebihan yang pertama ya, daya tahan baterai yang awet. Baterai Redmi 9A inilah yang menjadi kelebihan dari sebagian besar ponsel low-end Xiaomi. Yakni kapasitas baterainya yang super besar. Hal ini pun berturut tercermin pada Redmi 9A yang menghadirkan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Angka 5000 mAh ini terbilang sangat besar ya di rentang harga 1 jutaan. Bahkan beberapa ponsel di kelas harga atasnya masih ada yang memiliki kapasitas sebesar 4000 mAh saja. Laman resmi Xiaomi pun mengklaim kalau Redmi 9 ini mampu bertahan selama 9 jam saat dipakai menonton video. Sanggup dipakai menelepon hingga durasi 38 jam, ataupun bermain game selama 14 jam. Ya, tergantung pemakaian-pemakaian sendiri juga sih. Kemudian untuk kelebihan yang kedua ya, layar lebar dan desain poni. Sebagai ponsel dengan harga terjangkau, ya Redmi 9A ini sungguh memajakan penggunanya berkat layarnya yang lebar dan sinematis. Berbalutkan dengan panel IPS LCD, ya Redmi 9A ini memiliki dimensi layar 6,3 inci dengan resolusi HD+, atau lebih tepatnya 720x1600 piksel. Selain itu, ponsel ini berasal dari merek Tiongkok, ya. Ini juga memiliki desain layar dot drop display atau poni, sehingga layar pun terlihat mempunyai keseluruhan bodi depan HP. Dan masih banyak lagi ya untuk kelebihan sama Redmi 9A ini di tahun sekarang, ya di sini gue cuma beringkas saja ya. Oke, kemudian kita lanjut ke kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama, tidak ada face charging. Resiko dari kapasitas baterai yang besar ya adalah durasi pengecesan yang lama. Biasanya, pengembang ponsel di seluruh dia mengkali hal ini dengan fitur face charging. Namun sayangnya, Redmi 9A ini hanya dibekali dengan fitur pengecesan standar 10W saja. Cukup disayangkan ya, padahal Redmi 8A yang berada di rentang hardware yang serupa sudah dihadirkan dengan face charging 18W. Ya, kalian pun perlu waktu yang cukup lama ya untuk mengisi Redmi 9A ini hingga penuh. Kemudian untuk kekurangan yang kedua ya, kapasitas memori internal dan RAM kecil. Kalau kalian ingin menggunakan Redmi 9A, jangan harap bisa menginstall banyak aplikasi ataupun melakukan beragang aktivitas multitasking dengan nyaman. Pasalnya, ponsel murah ini memang hanya disertai dengan kapasitas memori internal sebesar 32GB saja dan RAM sebesar 2GB dengan RAM 3. Dan RAM 3 maksudnya. Selain itu, memori internalnya ini masih menggunakan teknologi MMC 5.1 ya. Kecepatannya masih di bawah UVS, Universal Fleet Strong. Memang cukup wajar ya mengingat Redmi 9A ini berada di segmen harga murah. Oke, dan itu kekurangannya ya di tahun sekarang. Ya, itu pun gue ringkas saja ya. Karena banyak sih untuk kekurangan sama kelebihan Redmi 9A ini di tahun sekarang. Oke, kemudian untuk kesimpulannya ya. Nah, untuk kesimpulannya di tahun sekarang, hape ini masih worried-wired saja ya untuk digunakan. Untuk keseharian seperti sosmen-sosmen, game-game ringan, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk penggunaan game-game berat sih, gimana ya? Menurut gue sih agak kurang ya. Soalnya, gimana ya? Gue main ML aja, ini kerasa frame-framenya. Ya, tapi terserah selera kalian juga sih. Dan untuk harganya sendiri, Redmi 9A ini di daerah gue ya harga sekernya itu kisaran 800-900 ribuan. Ya, itu pun tergantung RAM sama kualitas HP-nya. Nah, di daerah kalian berapa harganya ya untuk Redmi 7A ini? Oke, nah disini cukup sekian-sekian video kali ini. Nah, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa juga subscribe-nya ya. Dan jika kalian tidak suka dengan channel ini, jangan lupa juga subscribe-nya ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, cuy. Seki doa.